Intro Bapak Menkes bilang ada temuan kasus mutasi baru B117 Walaupun hanya pada dua orang namun apakah akan menjadi masalah besar di Indonesia Apakah vaksinasi yang sekarang dikerjakan ini bisa memproteksi terhadap mutasi baru Jadi untuk diketahui B117 ini mulai-mulai ditemukan di Inggris Kemudian bahayanya adalah lebih mudah menyebar dari mutasi sebelumnya Untuk diketahui virus corona ini memang seperti juga virus lain sering melakukan mutasi berganti baju Kemudian yang ditakutkan adalah menjadi lebih mudah menyebar Menjadi tidak mempan terhadap obat Menjadi tidak mempan tidak bisa dilindungi dengan vaksin yang sudah ada Nah ini bagaimana Nah pembelajaran dari Inggris itu adalah kenyataannya sekarang di sana Vaksinasi itu dikerjakan yang tadinya dua kali Itu sekarang dikerjakan hanya satu kali Yang kedua bukannya berjarak sebulan seperti rencana semula namun berjarak tiga bulan Mengapa? Karena ternyata vaksinasi yang suntikan pertama itu cukup melindungi untuk jangka sekitar tiga bulan Padahal kita tahu di Inggris sebagian cukup banyak banget mutasi B117 ini ditemukan di Inggris Jadi di Inggris bisa ditangkal dengan vaksin yang ada sekarang Mereka memakai Pfizer Bagaimana di Indonesia? Kita mengharapkan hal yang sama Jadi semoga vaksin Sinovac juga bisa memproteksi terhadap B117 Tentu ini memerlukan penelitian yang memang seharusnya kita mulai saja penelitian apakah vaksin yang ada sekarang bisa melindungi terhadap B117 Dan ini amat sangat terbuka karena kan kita sudah lebih dari 1,4 juta orang yang divaksinasi Jadi datanya sudah banyak tinggal kita pelajari apakah dari yang kita vaksinasi itu ada tidak yang mutasi B117 Dan apakah sekarang kebal Jadi masih perlu bukti ilmiah lebih rinsi Terima kasih Terima kasih